Sampai jumpa di video selanjutnya Kami bencana tergerus oleh aliran sungai di wilayah sekitar sehingga menimbulkan beberapa kelongsoran dan retak-retak sehingga kondisinya pada saat ini sedang diperbaiki oleh beberapa pekerja yang saat ini seperti yang terlihat di dalam layar monitor saudara Ya selamat siang Pak Kadus Pak Kadus ini dengan adanya kegiatan pembangunan ini yang terkait kebencanaan artinya awal kejadiannya tadinya seperti apa ini Pak? Ya awal terjadinya sih saya tidak tahu persilap tiba-tiba ada supir damter itu kebuncanya Ini jembatannya kepada 5 Coba dipotol lah saya kasih foto itu saya sampaikan kepada P Akhirnya ini sudah mulai perbaikan ini sudah berapa hari ini Pak perbaikannya ini Pak Ya perbaikan ini ya langsung segera ini langsung ditangani ya sekitar tanggal 30 langsung dikerjakan Sampai sekarang Itu diantaranya itu ada beberapa yang retak-retak itu ya Pak Itu kan tadi rentangannya diantara pandasi sana dengan ini sekitar 8 meter Pak kosong tidak ada tanah Oh 8 meter ya Tidak ada tanah tidak ada tahanan Akhirnya setengah dijukul pakai besi harap itu atau besi harap Terus dipasang pendasi sekitar lebar 1,5 dalamnya sekitar 3 meteran Berarti ini seluruh pendanaan berarti dari kebencanaan ya Pak ya? Ya kemungkinan tapi kita sebagai desa kita mengantisipasi kita suadaya ini ada jembatan darurat Baikpun agak baju kali ini dari desa Oh semuanya ini berarti? Ada suadaya dari masyarakat, dari warga sekitar sana lah wilayah BG5 Untuk sementara berarti mobil roda 4 nggak bisa masuk ini ya Pak ya? Bisa tapi puter Pak Puter ya Puter lewat si daurit Lalu jebunya KSD 1 Oh Tapi ya jalannya ya sudah kemarin juga sudah partisipasi di situ Sudah pengurukan sekrok kayak gini Itu surit pun sekarang sudah tidak ketahuan Karena itu mudahnya medan labil atau jalannya di tengah sawah Oke Pak mudah-mudahan ini jalan apa jembatan Ini namanya jembatan apa ya Pak? Ini jembatan siurang Iya mudah-mudahan ini jembatan siurang Bisa cepat jadi dan masyarakat bisa mempergunakan untuk transportasi kelancaran baik di ekonomi dan lain sebagainya ini Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jembatan ini merupakan jembatan sebagai sarana transportasi menuju desa Brebek Yang artinya jika jembatan ini selesai diperbaiki tentunya sarana transportasi akan menjadi lancar Ya seperti yang terlihat saudara ini salah satunya sedang diperbaiki Dan ini mengalami keretakan juga berlubang yang artinya nanti posisi daripada lumpur-lumpur yang berada di bawah jembatan ini akan dikeruk untuk kelancaran daripada arus sungai Seperti yang terlihat di layar monitor saudara Pak kalau ini sungai apa ya Pak namanya Pak Ciurang Oh Ciurang ya Pak ya Oke Ya saudara ini adalah ariran sungai Ciurang yang pada saat itu mengalami banjir sehingga kondisi tersumbat Dan mengakibatkan jembatan ini mengalami retak-retak dan berlubang Seperti yang terlihat di dalam layar monitor saudara Dan warga masyarakat di sekitar desa Brebek juga melakukan beberapa kerja bakti untuk membuat jembatan sementara dari kayu Seperti yang terlihat di layar monitor saudara Tampak juga perbaikan-perbaikan di bawah Dimulai oleh masyarakat sudah dari beberapa hari yang lalu Tampak juga kepala desa juga hadir Dalam monitor kondisi Di lokasi proyek ini seperti yang terlihat di layar monitor saudara Terima kasih 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 Jembatan Ciurang Yang beberapa saat lalu tergerus oleh ariran dari sungai Ciurang Dari Desa Brebek Kami melaporkan Terima kasih 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 Terima kasih